Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ganda Allah pada hari ini kita diberikan kesehatan semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh kecamatan sekawupaten Kepala Meranti. Pertama ucapan selamat berlibur Pak Ibu. Nikmati masa libur kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena sudah terlalu jelah, kita sudah jenuh kita di sekolah, libur Bapak Ibu mudah-mudahan kita menyenangkan. Tapi perlu kita ingatkan sebentar lagi kita akan masuk masa persiapan pengenalan lingkungan sekolah. Ini perlu saya sampaikan, pengenalan masa lingkungan sekolah itu kita berpedoman pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Kita mengatur tentang itu. Harapan kita dalam waktu dekat ini mungkin kita memasuki tahun ajaran baru di 2023-2014. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Majelis Guru tentang MPLS itu. Yang mana MPLS itu gunanya nanti untuk masa perkenalan kita di sekolah. Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk Ibu Bapak Guru Kepala Sekolah kepada mahasiswa-siswi kita. Baik dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Ada pun hal-hal yang perlu kita perhatikan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam MPLS itu. Yang pertama misalnya, siswa nanti akan mengenali potensi sekolah itu sendiri. Jadi bagaimana siswa itu akan mengenali, jadi perlu persiapan untuk kita. Kemudian kita akan dapat juga memberikan motivasi nanti kepada siswa, menumbuhkan karakter siswa itu dengan baik, memperkenalkan serana yang berada di lingkungan sekolah itu. Karena itu mungkin ada beberapa program yang telah kami siapkan, yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Mohon diperhatikan program-program itu dan ditindaklanjuti. Karena waktu dekat akan sampai, karena itu sangat diharapkan kerjasama kita semua Kepala Sekolah untuk melaksanakan MPLS ini dengan sebaik-baiknya, sehingga proses nanti pembelajaran di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah dan Guru, perlu diingatkan sekali masa MPLS itu bagaimana masa pengenalan anak terhadap sekolah. sehingga ada kesan yang baik terhadap anak di sekolah itu tidak menimbulkan kesan yang buruk. Sehingga dia mencintai sekolah itu, mengajak teman-teman yang lain nanti bahwa sekolah itu merupakan tempat dia kedua setelah rumahnya. Jadi rumah sekolah itulah yang menjadi karakter, membentuk karakter dia di sana. Karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ikuti aturan yang sudah ada, ikuti rambu-rambu yang sudah ada, kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh genap karyawan-karyawati yang berada di bawah Dinas Kebupaten Kepala Sekolah mendukung program ini dan sering memonitor kegiatan Ibu Bapak Guru. Semoga Ibu Bapak Guru Kepala Sekolah selalu sukses dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan mohon perhatian kita semua supaya program ini dapat terlaksana dengan baik Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh